Intro Pemirsa seorang pemuda pengedar narkoba jenis sabu ditangkap aparat satres narkoba Polres Konawe saat transaksi di kompleks perkantoran Jumat Malam saat akan ditangkap pelaku membuang 3 saset sabu setelah digeledah, polisi menemukan 1 bungkus sabu di dalam helm pelaku Satuan resursi narkoba Polres Konawe membekuk seorang pemuda Suryadi 23 tahun di kompleks perkantoran Pemda Konawe saat transaksi narkoba jenis sabu dengan cara ditempel Jumat Malam Pelaku sempat membuang 3 saset sabu untuk mengelabui petugas namun tetap ditemukan Petugas kemudian menggeledah pelaku dan menemukan 1 bungkus sabu dalam helm Pelaku dalam pengaruh narkoba ngawur dan berubah-ubah memberikan keterangan kepada petugas namun ia mengaku mengedarkan sabu karena tidak memiliki pekerjaan Keuntungan paling begitu Barang 100 Pelaku ditangkap setelah polisi menerima informasi warga yang resah dengan kegiatan pelaku mengedarkan sabu di sekitar komples perkantoran Pemda Konawe Di penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Resesi Narkoba Pemda Konawe yang dimana kami telah mengamankan seorang pelaku yang berinisial DI DI warga jalan Inolo Bugadwe ke Durahan Tumpas kecamatan Narkoba dan Konawe Usia 23 tahun Pekerjaan dari tersangka ini Wira swasta Pelaku diamankan di markas Polres Konawe bersama barang bukti 4 saset sabu siap edar seberat 1,76 gram uang tunai 400 ribu rupiah dan 1 buah handphone Mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 atau 112 ayat 1 ancaman hukuman 20 tahun penjara Dari Konawe, Febrotaming, E-News pemberitakan